Intro Bahwa dalam konteks vaksin AstraZeneca kita menyebut bahkan para ulama melalui lembaga masyarakat itu menyebutkan hal yang suci itu adalah kita bermadhab pada madhab Hanafi yang dalam konteks apa namanya teori yang saya sebutkan tadi itu itu memperlakukan apa yang disebut sebagai istihalah meskipun kalau kita menggunakan madhab syafi'i ya itu selalu mengambil kehatian-kehatian untuk kalau bisa diambilkan dari yang lain yang lebih aman nah tapi dalam situasi-situasi yang kadang-kadang dalam keadaan-keadaan tertentu kita menghadapi sesuatu yang sangat genting, dorurot ya maka sebagaimana pohida fikir disebutkan bahwa hukum itu tergantung pada ilatnya tergantung kepada sebab apa yang ditimbulkannya maka dalam konteks itu para ulama mengambil satu troposan dengan menyampaikan pendapat keagamaan bahwa vaksin AstraZeneca itu adalah hal dan suci dan saya kira dengan demikian maka kalau tadi saya juga mendengar yang disampaikan oleh Pak Kehniham sebetulnya tidak ada isu kan gitu jadi mari kita menata kembali barisan kita untuk memperluas upaya pemerintah dan kita semua untuk mensukseskan program dari vaksinasi ini Pak Sekjen tapi saya mau tanya karena ada penelusuran yang cukup ilmiah di komisi fatwa MUI apakah karena kan dibahasnya di lembaga basul masail ya apakah lembaga tersebut juga melakukan pendalaman secara ilmiah juga untuk kemudian menemukan adanya tripsin dan lain sebagainya atau melihat fungsinya saja bahwa AstraZeneca ini vaksin yang sudah proven dipakai dan karena itu walaupun ada atau tidak ada unsur hewani katakanlah babi di dalamnya tetap boleh digunakan gimana prosesnya ya para ulama ketika mengambil satu keputusan ini juga mengundang para ahli tentunya jadi tidak sekedar asumsi-asumsi hanya sekedar membaca dari reportase di media online ataupun media cetak elektronik ya tapi lazimnya yang namanya budaya ataupun tradisi yang dikembangkan dalam batul masail pembahasan masalah-masalah di dunia misalnya agama ataupun masalah-masalah sosial itu selalu didahului dengan mendengarkan pendapat dari para ahli jadi tidak sembarangan mereka para ulama kita juga sangat berhati-hati maka karena saking hati-hatinya para ulama kita ini sebetulnya saya sering menyebutnya sebagai adab ya sebagai akhlak ya tidak pernah berani menyebut sebagai fatwa ini menurut saya ya bagian dari akhlak sebagai para ulama kita maka menyebutnya sebagai pendapat keagama karena mungkin saja ada pendapat yang lebih benar, lebih baik yang bisa dijadikan sebagai rujukan jadi ini akhlak dari para ulama, para kaya kita jadi saya bisa pastikan Mas Al-Fito dalam pembahasan-pembahasan batul masail di kalangan para ulama itu terlebih dahulu sebelum memutuskan itu selalu mengundang para ahli ya tidak hanya yang pro, yang kontra juga diundang ok ok selamat menikmati